Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Kali ini kita mau bahas hal yang ringan-ringan aja Yaitu fitur Google Magic Eraser ya Atau penghapus ajaib Kalau bahasa Indonesia nya Fitur itu info aja Nggak cuma ada di Google Pixel sih sebenarnya Nggak cuma ada di Google Photo ini aja ya Saya pernah coba di Xiaomi Mickey Gallery itu ada Dan disitu menurut saya agak sedikit lebih bagus ya Untuk kerapian, tingkat kerapiannya Tapi it's okay Mungkin juga berpengaruh terhadap device yang kita pakai Misalnya saya pakai yang Google Tensor ke atas Mungkin lebih rapi saat editing Cara aksesnya gimana Kita coba mengulas kembali Meskipun udah banyak yang tahu ya Tapi mungkin untuk user-user baru Di Google Pixel Karena masih banyak yang nanya Re-rate itu apa Terus Kenapa jaringan Google Pixel saya keblokir Itu kan harusnya udah jadi pengetahuan dasar Ketika kita mau Membeli Google Pixel yang non-resmi ya Nah ini kita coba Salah satu fitur yang ada di Google Pixel Buat yang belum tahu aja Yang udah tahu bagus Misalnya ada tips dan trik dari kalian Silahkan sampaikan di kolom komentar Ya siapa tahu ada cara yang lebih Bagus ketika ngeditnya itu kayak gini Supaya hasilnya lebih rapi Nah kita coba aja langsung Buka aja ke galeri atau foto Wajib di Google Photo ya Kalau di Pixel Karena kan di Pixel nggak ada galeri lagi Bawaannya pakai Google Photo Nah kita pilih nih salah satu Foto ya Misalnya saya pilih Nah foto ini nih Nanti coba kita hapus Oh atau ini ajaial ya Ini deh nggak apa-apa Nah dari sini kita bisa langsung edit nih Ada pilihan Nah fiturnya kita geser aja ke alat Nah ini ya Di alat ada penghapus ajaib Nah kalau misalnya kalian pakai Google Photo Tapi device-nya bukan Google Pixel Fitur ini tuh kayaknya nggak ada Tapi nggak tahu misalnya di Samsung ya Fitur ini mungkin ada Tapi harus berlangganan Google One Nah kalau di Google Pixel itu Udah gratis tinggal pakai aja Di Pixel berapa aja Saya ingat saya dulu Fitur ini nih Eksklusif di Pixel-Pixel terbaru Tapi pada akhirnya Dikasih juga ke fitur Ke Pixel yang lebih lama ya Kayak punya saya nih Pixel 4 masih dapet Nah di Pixel 3 bagaimana Kayaknya sih Saya ingat saya masih dapet ya Coba teman-teman info Yang pakai Pixel 2 series Apakah dapet juga fitur ini Tinggal kita klik aja Penghapus ajaib Nanti kita udah ada saran Kalau memang nggak ada saran Kita tinggal lingkarin aja Objek yang mau kita hapus Misalnya kita mau hapus Kursi ini nih Ya kurang rapi ya Karena ini agak susah nih Kita coba lagi aja Nah bisa terhapus Cuman karena menurut saya Pencahayaannya ini kurang baik Sehingga kita agak terlalu maksa ya Si AI-nya cukup kebingungan Oke jadi Ini realitanya ya Meskipun penghapus ajaib itu Fitur yang sangat wah Terkesan sangat wah Tapi ketika realita kita pakai Sehari-hari itu Kok kadang gagal Ya wajar Karena satu mungkin Komposisi cahaya di fotonya Kurang baik Oke sekarang kita coba Foto yang lain Nah ini Saya menghapus objek Diri saya Supaya Nggak ada Orangnya nih Kita cuma pengen butuh Dapet pemandangannya aja Oke langsung kita geser aja ke alat Nah disini kalau Fiturnya itu Juga Ini ya Ngikutin gambarnya Ini ada fitur langit Tadinya kan nggak ada ya Karena fotonya nggak ada gambar langitnya Sekarang coba Kalau kita pilih Langit itu ada opsi apa aja Ada luminous Radian Amber Airi Afterglow Stormy Nah ini juga jadi salah satu Keunggulan Kalau misalnya kalian pengen Ganti-ganti warna Atau apa gitu ya Supaya lebih dramatis Kita langsung aja Coba penghapus aja Tunggu saran Biasanya ada saran Kalau emang nggak ada Lingkarin aja objeknya Saya melingkarin diri saya Oke Lihat ya Cukup rapi kali ini Gambarnya ya Kalau Kita udah tahu foto aslinya Emang nggak terkesan aneh Tapi saya pernah coba Jadi Saya tunjukkan ke teman saya Itu foto after edit ya Setelah dihilangkan objeknya Dia merasa nggak aneh Tapi setelah saya kasih tahu Gini loh hasilnya Lalu kita Tutup lagi Dia ngerasa ada yang aneh Jadi itu Persepsi awal kita juga Mempengaruhi Apakah hasil itu Menurut Kita rapi atau nggak ya Kalau misalnya nih Yang pertama kali Lihat Aslinya Kayak gini Misalnya Belum lihat Yang awalnya Seperti ini Ya pasti dia Nggak Ngerasa biasa aja Ya ini salah satu Fitur ya Bisa jadi fitur yang Bagus Atau cuma Sekadar untuk Seneng-seneng aja ya Untuk penghapus ajaib Ini juga Ada batasannya Lah ya Nggak Nggak selalu Berhasil Dalam Melaksan Melaksanakan tugasnya Oke Ini ada foto saya Dengan mas Wahid Nah Saya coba Menghilangkan Saya pengen Dapat foto saya Sendirian nih Dah Langsung aja Kita Ke penghapus ajaib Kira-kira Kalau pakai saran Mana nih Yang akan terseleksi Oke Kita Coba Hapus nih Tiang listrik Terus Ini motor Motor ya Ini belakang Jadi nggak ada orangnya Aneh malahan Nggak apa-apa Kita Hapus Sarannya Nggak usah Kita Saya mau hapus Mas Wahidnya Apakah bisa Cukup rapi Atau nggak Oke Jadi Sebisa mungkin Ter-cover Terutup semua ya Jangan ada bagian yang Out Ini agak susah emang Karena kita cuma pakai Tangan Nggak pakai Mosh Oke Wow ya Nah kalau ini rapi nih Karena apa Komposisi gambarnya Emang Nggak terlalu Over exposure juga Terus Sedonya tuh Masih Cukup Aman ya Nggak terlalu gelap Banget kayak yang Tadi di awal Terus ini luar ruangan juga Ini kalau saya tunjukkan Foto awalnya Kayak gini tuh Pasti nggak ada yang Ngerasa aneh Coba kita Hapus yang bawah ini ya Kayak merasa aneh Oke Jadi ada Buletan gimana gitu sih Sudah biarin gini aja Nah ini salah satu hasilnya Ya Bisa Cukup Membantu Misalnya kalian bener-bener butuh Fitur ini Ini ya Oke lah Sekarang saya hapus Yang naik motor Ngelingkirin Agak susah nih Oke Bagus nih Kalau kita lingkarin Terus Sudah sih kayaknya Ini Sekarang kita Simpan salinan Nah ini Ya oke lah Tinggal masukin ke Aplikasi editing lainnya Di Poles-poles dikit Supaya nggak Supaya menyamarkan Bekas-bekas ini ya Karena masih terlihat loh Sebenarnya Jadi nggak bener-bener bersih Sebenarnya Oke teman-teman Kali ini itu aja videonya Simpel ya Karena Mungkin fitur ini Udah banyak yang melupakan Tapi siapa tahu Ada yang butuh Terus Nggak ingat apa namanya Itu caranya Di Google Photo Edit Langsung ke alat ya Semoga video ini Memberikan manfaat Buat teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih